Jadi Sorotani Kompas Petang, aktivitas penyekatan dan tes usap di Suramadu Sisi Bangkalan dan Surabaya dihentikan sementara. Namun warga Madura yang hendak masuk ke Surabaya wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM. Peniadaan penyekatan dan tes usapan tinggi di Jembatan Suramadu Sisi Surabaya dan Bangkalan ini diberlakukan sejak Rabu pagi tadi. Namun sejumlah petugas dari TNI Polri, Satpol PP dan Linmas yang masih berjaga di tepi jalan akses Suramadu, tak ada penyekatan di Jembatan Suramadu. Antisipasi penyebaran COVID-19 kini difokuskan di 8 desa dan 5 kecamatan di Bangkalan, Madura. Selama 18 hari penyekatan dan tes usap di Suramadu Sisi Surabaya ditemukan 843 orang positif COVID-19. Makanya kami yang di pos penyekatan yang ada di sisi Bangkalan itu kami bongkar. Kemudian yang di sini kami kuatkan, yang di pos Ramadu yang sebelah sisi Surabaya ini kami kuatkan hanya untuk pemeriksaan SIKM. Kemudian di sini kami pelan-pelan kami lost, nanti kami lebih menguatkan di 8 desa dan 5 kecamatan.